Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu Sebelumnya, gue mau ngucapin selamat hari lebaran Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta Minal Aidilwalvaizin, mohon maaf lahir dan batin Oke, jadi di depan gue udah ada laptop gaming dari ROG seri GL503GE Jadi buat kalian yang udah dapet banyak THR Siapa tau duit THR-nya mau dibeliin laptop gaming seperti ini Di video ini gue agak nge-review lebih dalam Karena udah banyak juga video reviewnya Karena laptop ini sudah diproduksi tahun lalu Jadi gue bakal buat video tentang what it atau enggaknya Laptop ini di tahun ini dan untuk tahun-tahun ke depannya Tahun lalu laptop ini jadi inceran untuk sekelas entry level Karena udah pake i7 generasi ke-8 Sedangkan seri yang lain dengan harga yang gak jauh sama laptop ini Masih pake generasi ke-7 Contohnya seri GL503VD Buat yang belum tau, gue bakal sebutin spek dari laptop ini Layar 15,6 inci Full HD 1920x1080 TN Panel Dengan 120Hz 3ms 94% NTSC Dan layarnya ini juga udah mid Jadi kalau buat gaming gak bakal terlalu kepantul sama cahaya Prosesor Intel Core i7 8750H RAM 8GB DDR4 2666MHz up to 32GB Hard drive 1TB VGA NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Dengan OS Windows 10 Home Jadi kalau kalian beli ini gak repot-repot atau pusing-pusing buat mikirin OSnya Karena dia udah kepasang sama Windows yang Ori Dan laptop ini juga sudah punya beberapa slot atau interface Dengan 1 USB 3.1 generasi 2 Type-C 3 USB 3.1 generasi 1 dan 1 USB 2.0 1 MDP 1.2 1x HDMI 1.4 1 SD card slot Dan 1x 3.5mm headphone jack Salah satu alasan gue buat beli laptop ini Selain udah generasi ke-8 Layarnya juga udah 120Hz Yang jadi patokan gue buat gaming Masa iya laptop gaming masih 60Hz Desainnya yang gue demen banget dibanding desain versi sebelumnya Dengan logo ROG di sebelah kanan Build quality-nya juga oke Saran dari gue sih Kalau kalian baru beli laptop ini Beli SSD Karena untuk seri ini belum ada SSD Dan up RAM-nya jadi 16GB Biar lega Sekalian buat naikin FPS juga Kalau lagi gaming Karena kalau nggak Kayak nggak ngerasa laptop gaming sih Menurut gue Buka aplikasi yang sering not responding Dan disk music yang sampai 100% Kadang sampai buat nge-lag total Solusinya ya ganti SSD Setelah gue ganti SSD sampai sekarang Gue nggak pernah lagi ngalamin masalah itu Untuk SSD-nya gue beli merek Samsung 970 EVO dan RAM Corsair Vengeance 8GB Jadi 2x8GB Yang dimana laptop ini sudah punya 2 slot untuk RAM-nya Sekarang kita tes buat gaming Oh iya by the way pemakaian laptop ini Bentar lagi setahun di bulan Agustus Dan gue belum pernah ganti thermal paste Jadi buat gaming Ada penurunan FPS Min 20 bahkan Min 30 Dari hal yang seperti biasanya Jadi kalau biasanya gue main Fortnite Dapet 110 FPS Sekarang turun jadi 90 bahkan 80 Oke jadi langsung aja Gue bakal nunjukin FPS di beberapa game Battle Royale Di Apex Legends Dengan settingan rata kiri Gue dapet FPS 65 sampai 80 Di PUBG Dengan settingan rata kiri Gue dapet FPS 80 sampai 90 Dan terakhir Di game Fortnite Dengan settingan yang seperti ini Gue dapet FPS 70 sampai 90 Ada sedikit tips Yang wajib kalian lakuin buat gaming Yang pertama Pergi ke Nvidia Control Panel Lalu pilih Manage 3D Settings Pilih Program Settings Lalu pilih aplikasi game Dan ubah Prefer Graphics Processor Dari Usage Global Settings Ke High Performance Nvidia Processor Dan lakuin Ke semua game Yang kalian install Kedua Pergi ke Power Option Dengan cara Klik kanan di icon baterai Klik Create a Power Plan Lalu pilih High Performance Risiko dari perubahan Power Option Ini baterai kalian Bakal cepet boros Jadi ya harus colok charger Terus Tapi colok charger Ketika kalian lagi gaming Itu memang wajib Jadi ya Kalau lagi gaming Harus colok charger Kalau gak FPS kalian bakal turun jauh Jadi kalau mau dipakai Buat nugas di kampus Yang gak ada colokan chargernya Ubah lagi profile Power Option Ke Balance Lalu klik kiri pada icon baterai Dan geser ke Best Battery Life Dan yang terakhir Tip ini sebenarnya Untuk memanjang Masa baterai kalian Caranya Buka aplikasi Asus Battery Hard Charging Lalu pilih Balance Mode Di 80% Atau Maximum Lifespan Mode Di 60% Yang artinya Ketika kalian pilih Balance Mode Dia bakal nge-stop charging Atau batasan charging Ketika baterai kalian 80% Kalau Lifespan Mode Bakal stop charging Di 60% Dengan cara ini Maka baterai kalian Gak bakal ngalamin Yang namanya overcharge Jadi untuk kesimpulannya Apakah masih worth it? Menurut gue Masih worth it banget Di harga 16 jutaan Untuk sekelas entry level Dan game yang gak terlalu advanced Buat ngejar FPS Di atas ratusan Buat gaming Masih dapet FPS 80an Dengan setting rata kiri Selain itu Buat nugas-nugas kuliah Seperti desain Moding Lancar banget Kalau dipakai Buat ngedit video pun Rendernya lumayan cepat Dengan catatan Sudah ganti SSD Dan up RAM-nya Jadi 16GB Jadi Gimana menurut kalian? Oke Jadi segitu aja Dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini Silahkan like Subscribe Dan jangan lupa Untuk klik tombol loncengnya juga Gue Dayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax